Konsep karma Boruto memang terbilang menarik Bahkan kala itu di tubuhnya itu sudah menyeluruh tanda tato tersebut ketika proses Otsutsuficasi bekerja dalam dirinya 18% itu menjadi milik Boruto Dan 82% milik Otsutsuki Nah artinya teman-teman sebagai wadah Boruto itu adalah 100% Otsutsuki Kisah masa depan Boruto itu terbilang menarik nih karena pada akhirnya sebagai seorang Otsutsuki Dia menyimpan kekuatan yang bersumber pada Otsutsuki pula Boruto akan sekali lagi bertemu dengan Otsutsuki yang berjasa untuknya dia adalah Toneri Nah jika kita ingat nih dalam The Last Movie Kala itu di bulan sana terdapat sebuah peradaban dan koloni bagi Otsutsuki di masanya Bahkan jika ingat disanapun di bulan terdapat istana bagi seorang Otsutsuki Nah bahkan di masa depan nanti ketika kebangkitan Toneri kemampuan Otsutsuki itu akan mempertemukan mereka lagi Akan sangat menarik memang jika Jogan dan Karma itu bisa disaksikan kembali di timeship nanti Yang jelas kedua hal hebat tersebut bersumber dari seorang Otsutsuki Oke kita bahas lebih dalam mulai dari sini Assalamualaikum Dan akamah Sinobi DRTV Welcome back again Nah kali ini kita akan membahas mengenai mengerikannya Toto Karma Boruto dan hubungan Boruto serta Toneri di bulan nanti Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Setelah Momosiki ini mengorbankan 18% data-data yang seharusnya Dia gunakan untuk dirinya sendiri kepada wadah itu Karma itu Boruto Semakin di chapter 67 kemarin Banyak yang berspekulasi jika akhirnya Momosiki itu sudah mulai luluh kepada Boruto Nah keuntungan kedua yang diperoleh Boruto adalah Dengan 18% data dari Momosiki ini Boruto sudah menjadi seorang Otsutsuki yang sempurna Sebenarnya tidak bisa dibilang sebagai keunggulan juga sih untuk yang satu ini Pada saat ini Karma Momosiki itu secara tak langsung sudah 100% berhasil diekstrak dengan 18% itu adalah data untuk Boruto Nah kenapa admin katakan sebaik keuntungan adalah Karena sudah pasti jika Boruto akan mendapatkan beberapa kemampuan baru berkat 18% data dari Momos tersebut Mungkin saja nih dengan ini Boruto pada akhirnya akan menggunakan semua kemampuan milik Momosiki lainnya Kawaki Yang juga dapat menggunakan semua kekuatan yang dimiliki Isshiki Otsutsuki kala itu Walaupun Kawaki ini tidak menjadikan seorang Otsutsuki yang sempurna seperti Boruto Namun tubuh Kawaki sudah mendapatkan modifikasi oleh Amado Yang sepertinya mempunyai niatan untuk menjadikan Kawaki sebagai Isshiki Otsutsuki yang kedua Jadi bisa dikatakan sampai saat ini satu-satunya warna yang berhasil menjadi seorang Otsutsuki yang murni dan sempurna Hanyalah Uzumaki Boruto Nah sedangkan untuk Kawaki tidak salah sekali Karena saat ini Karma Kawaki sudah mencapai batasnya dengan matinya Isshiki itu Otomatis pintunya itu setelah dibuka Amado Karma menjadi milinya sendiri Nah seperti yang kita tahu bahkan sampai saat ini Boruto atau bahkan dalam mode Borushikinya Belum pernah sekalipun menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh Momosiki Mudah-mudahan aja nih dengan Boruto yang sudah benar-benar menjadi seorang Otsutsuki yang sempurna itu Kita akan kembali diperhatikan dengan kekuatan dasar khas Otsutsuki Momosiki Salah satu yang paling ditunggu dari bangkitnya kemampuan Masiki pada Boruto adalah Dojutsu Rinegan berserta seluruh kemampuan yang dimilikinya Mungkin seperti Inuketakeru no Mikoto atau bahkan Saruiwa Monster Batu itu Nah yang menarik teman-teman Kekuatan mata atau Dojutsu itu adalah salah satu kemampuan andalan Dan juga yang paling sering digunakan oleh Momo dalam setiap pertempuran Terutama mata Rinegan yang terdapat di telapak tangannya Dengan Rinegan itulah Momo itu dapat menyerap semua Jutsu dan juga membalikannya Selain itu juga nih dia juga bisa mengubah makhluk hidup menjadi buah cakra yang bisa dimakan loh Contohnya seperti saat ia mengubah partnernya sendiri Otsutsuki Kinshiki menjadi buah cakra lalu Momo Siki makan dan berevolusi Nah pertanyaannya adalah dapatkah Boruto juga membangkitan Rinegan Momo Siki itu di telapak tangannya nanti Sementara Boruto sendiri yang sudah tergores di pelipis matanya itu sepertinya malah akan segera membangkitkan Jogan Kemampuannya yang dipercepat kemunculannya karena Otsutsuki lain di bulan sana toneri Jogan adalah kekuatan khusus sekaligus suci yang dimiliki Boruto nih Mata unik yang memberikan kemampuan visual yang luar biasa Meskipun belum banyak diperlihatkan dalam seri anime ataupun manga Jogan sendiri telah menarik perhatian banyak penggemar Naruto teman-teman Dita lebih lanjut tentang asal-usul dan kekuatan penuh Jogan sudah sedikit demi sedikit itu klunya ditampilkan Yang jelas itu berhubungan dengan bulan dan juga Otsutsuki Dengan semakin luasnya bab tentang Otsutsuki dan peninggalan-peninggalan mereka yang belum berhenti hingga kini Kita akhirnya menguat lagi salah satu hal melari yang dahulu tengah rame Fenomena bulannya identik dengan para Otsutsuki sendiri dalam diri Boruto Nah dalam penjelasan yang dikatakan toneri kala itu tentang sebuah mata suci yang konon akan menuntun Boruto Menerangi kegelapan jalan dunia Shinobinya itu Bahkan karena mata inilah Boruto sempat didatangi toneri di alam mimpinya dahulu untuk mengatakan sesuatu Jika Boruto memiliki sesuatu yang istimewa dalam dirinya dan itulah Jogan Dalam anime-nya sendiri Jogan beberapa kali muncul bahkan di awal kisah Gozuteno Jogan bisa melihat cakra jahat seseorang yang keluar dari sana Bukan hanya itu saja nih Jogan ini pun bisa melihat keluar masuknya seorang Otsutsuki dalam dimensinya Memang sekarang hanya Urasiki saja yang sempat menyinggung soal Jogan Boruto Karena di animenya mata ini belum ditampilkan sama sekali lagi nih Jadi banyak yang sangat menantikan hal tersebut Nah itulah mata yang sangat menarik dan sangat memungkinkan sebagai pembawa perubahan di masa time frame nanti Dalam informasinya sekarang ini kemampuan Jogan itu bersumber pada bulan secara penuh Dimana kalau secara ilmiahnya nih Fenomena bulan penuh itu adalah kejadian ketika bulan terlihat sepenuhnya terang di bumi Nah yang menarik karena Otsutsuki yang membantu mempercepat proses kebangkitan Jogan adalah Toneri Maka di masa depan sudah seharusnya Boruto akan berhubungan dengan Otsutsuki ini Bahkan kali itu sempat dikatakan Meskipun Toneri sekarang disegel di istana Raja Naga Tetapi di masanya nanti Peran Toneri itu akan benar-benar krusial untuk Boruto sendiri Hmm apakah mungkin kebangkitan Jogan ini nanti juga akan menjadi penanda Pertemuan antara Boruto dan Otsutsuki yang pernah berhubungan dengan bumi itu akan segera terjadi Entah gimana caranya belum ada yang tahu Jika memang ada benarnya bulan itu berhubungan dengan Boruto sendiri Dan menjadi tempat tinggal dari leluhur Boruto di masanya itu Informasi ini akan lebih relevan lagi Entah dengan cara seperti apa nih Boruto akan mendapati kebenaran lebih lanjut tentang Otsutsuki yang satu ini Jika mengingat dalam markas yang ditinggali Toneri di bulan sana pun Sepertinya memang benar Bahwa di bulan ada koloni dan peninggalan Otsutsuki Hamura di masa itu Bahkan di bulan sana juga terdapat istana yang berhubungan dengan warisan Hamura Otsutsuki Dan di sana pula juga dijelaskan mengenai konsep dari Tensei Gan kala itu Nah jika dalam last movie sendiri Hinata kala itu berhubungan dengan Hamura Otsutsuki Maka masih cukup relevan di masanya nanti nih Di Javu serupa juga terjadi kepada Boruto Untuk mengungkapkan Otsutsuki, Jogan dan juga karmanya itu melalui Toneri Seperti yang pernah dikatakan Toneri nih Dia mengatakan seperti ini Kekuatan Boruto itu memiliki potensi yang tak terbatas Hal ini juga senada dengan kondisi Boruto sekarang ini pun Yang juga telah menjadi sosok Otsutsuki sempurna Dia memiliki 82% data biologis Momosiki Dan 18% menjadi miripnya sendiri Artinya 100% tubuh Boruto itu menjelma sebagai Otsutsuki sempurna Dan dengan demikian kesempatan dan potensi besar memang bisa dimiliki oleh Boruto Nah kisah bagaimana pria yang dianggap sebagai vilain besar nih dalam sejarah itu Memang akan banyak hal tragis dalam hidupnya nanti Manusia setengah Otsutsuki dengan dojutsu suci yang luar biasa itu Yang realitanya sedang dibocokkan karena kekuatan Almech 3 Omnipotens Momosiki selalu mengatakan seperti ini Kau harus tahu bahwa kesadaran manusia itu terhubung lewat chakra mereka Bagi seorang dewa itu bukanlah hal mustahil untuk mengubah semua hal itu Boruto apakah kau tak pernah memikirkannya Sudah berapa kali ingatanmu itu diutak atik Itu adalah perbuatan Otsutsuki yang pernah menjadi dewa Mohon perlihatan Momosiki inilah yang akan membuat Boruto benar-benar tersadar Akan mimpinya kala itu ketika bertemu dengan Toneri Boruto mata itu akan membantu menerangi segala kejahatan yang ditimbulkan para dewa dalam dunia Shinobi Mata itu pula akan menuntumu menerangi jalan yang gelap di masanya nanti Hmm ini akan sangat menarik ke depannya Di era yang kita sebut sebagai Timescape So itulah tadi pembahasan kita mengenai mengerikannya Tato Karma Boruto dan hubungan yang akan lebih lanjut terjadi antara Boruto serta Toneri Mungkin di bulan sana Thanks a lot guys selamat menonton video ini And we'll be coming back again Terima kasih telah menonton video ini Saat menonton video ini Terima kasih telah menonton!